nah berarti emang PPKM ini efeknya dampaknya mobil-mobil bekas ini banyak yang turun ya Om ya betul-betul termasuk di Balai Lelang Leguas ini betul, dampaknya lumayan tuh oke guys, ini gue akan coba menjelaskan di Balai Lelang Leguas untuk di pool daerah Surabaya nih buat teman-teman yang di daerah Surabaya kalau mencari Innova Diesel nih guys ada tahun 2012 dan 2011 nih guys yang tertarik dengan Brio RS 2018 langsung cek di Balai Lelang Leguas ini di open lumayan cukup murah nih guys oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil gaul ini ada di depan kita ini adalah Suzuki Wagon R dan ini rencana akan di open-nya di harga Rp 30 jutaan ya Rp 30 jutaan ya gini-nya sebanyak ini dan ini rencana di open Rp 3 juta doang nah ini rencana bakal di lelang di Leguas ya nah ini rencana harga berapa tadi oke ini kita coba dengar mesinnya mau dinyalain oleh Andri ini nah, masih laki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu DozoOtomotif kali ini kita akan cek lagi nih unit-unit di Balai Lelang dengan efek PPKM seperti ini apakah harga turun apa enggak nanti kita akan coba tanya-tanya ya dengan officer field dari Balai Lelang Leguas ini nah saat ini kita lagi di Balai Lelang Leguas dan teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Leguas lebih detail lagi langsung cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya dan jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 dan subscribe selalu channel ini biar mendapatkan update terbaru dari video-video Dozo21 seperti apa unit-unitnya dan kita coba akan tanya-tanya dulu nih tentang efek PPKM di Balai Lelang oleh officer field jadi teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai oke nih kita udah bersama Om Rahman nih ini supervisor dari Balai Lelang Leguas untuk dipulih ya Om ya ya gitu loh Bang siap apa kabar Om? ya baik ya baik Alhamdulillah Bang ini kita mau nanya-nanya nih Om tentang PPKM nih ya boleh-boleh Om kalau untuk mobil-mobil lelang nih yang ada di Balai Lelang Leguas nih khususnya nah PPKM ini ada nggak sih efeknya penurunan harga kah atau gimana di Balai Lelang ini? thank you Bang pertanyaannya bagus banget tuh buat Leguas dari kita sih pasti dampaknya ada tapi nggak begitu signifikan sih Om pasti ada penurunan harga di Balai Lelang Leguas untuk unit-unit disini pasti banyak penurunannya lumayan loh oh penurunannya lumayan nih ya? lumayan lah nah kalau untuk mobilitas nih jadi misalnya untuk masuk ke Balai Lelang itu agak susah nggak sih kayak PPKM ini Om? paling kita jalurnya sih ambilnya arahnya nggak jaru-jaru kota sih Om jaru penyakatan ya kita lewat belakang lah tapi berarti masih bisa untuk mobilitas untuk dari vendor ke Balai Lelang disini ya? iya masih bisa nah berarti emang PPKM ini efeknya dampaknya mobil-mobil bekas ini banyak yang turun ya Om ya? iya betul termasuk di Balai Lelang Leguas ini? betul dampaknya lumayan sih Om dan ini kira-kira akan berlangsung mingguan atau sampai bulan-bulan berikutnya nih Om? dampaknya sih saya belum begitu ini sih ya Om ya karena kita kan mengikuti anjuran pemerintah juga nanti ada perpanjangan kita kan nggak tahu juga berarti tinggal nunggu dari pemerintah seperti apanya Balai Lelang atau yang lainnya pun tinggal mengikuti ya? iya betul kita menyesuaikan aja Om oke Om Rahman makasih banget nih atas jadi nanti kalau ada apa-apa kita bisa tanya-tanya lagi ya Om ya? boleh-boleh oke thank you Om thank you Om oke guys di Balai Lelang Leguas nih waktu itu sudah di Lelang motor-motor Evo 2014 seperti ini nih dengan harga cuma 3 juta rupiah dan ini motor-motornya sudah sold ya jadi gue akan sebutkan harga terendahnya itu sekitar 3.500.000 terbentuknya dan harga tertingginya itu hampir mencapai 5 juta nih guys jadi ini adalah motor-motor rawatan sebenarnya yang agak kurang emang di bagian eksteriornya tapi ini motor harga di open cuma 3 juta rupiah tadi gue sudah sebutkan harga terbentuknya jadi kalau teman-teman tertarik lagi tunggu di Balai Lelang Leguas akan ada motor seperti ini lagi nih guys nah lanjut juga nih guys ini adalah motor langka yang di Lelang di Balai Lelang Leguas dan akhirnya sold out ya kemarin ada sisa 6 sisa 2 yang ada di sini dan ini sudah sold karena ini belum diambil oleh pemenang lelangnya ini di open di harga 25 juta rupiah dan rata-rata ini soldnya di harga 30 juta sampai 36 juta rupiah nih guys yang ada di sini nih yang di depan kita sold di 36 juta rupiah nah kondisinya seperti ini motor langka masih ada boxnya kondisinya hanya akinya yang sold nih guys sisanya mesinnya masih terkategori oke dan ini motor inceran banyak orang jadi setelah gue posting kembali unit seperti ini nih banyak banget yang DM ke Instagram gue penanya Honda Giro Canopy yang ada di Leguas sayang sudah sold out cuman kita cek lagi apakah nanti di Leguas ada unit seperti ini lagi teman-teman tungguin aja update-nya di Dozo 21 nah ini dia nih guys unit motor yang bakal akan dilelang lagi di balai lelang tapi masih harus verifikasi dulu tunggu tanggal mainnya Honda Revo Fit ya guys tahun 2014 dengan kondisinya eksteriornya memang ada beberapa yang kurang tapi mesinnya masih termasuk mesin rawatan nih guys unitnya sebanyak ini dan ini rencana di open 3 juta rupiah doang guys nah di barisan sebelah sini ini sudah gak ada boxnya jadi teman-teman udah tinggal pilih nih ya di bagian belakangnya masih ada box nah jadi kalau ada boxnya boxnya kan harus dilepas ya joknya ini harus diganti dengan jok seperti ini nih ya modalnya sih sekitar 300 ribu tapi katanya sih box-box kayak gini nih dijual pelakunya bisa 500 ribu cuman gak tau ya teman-teman nanti cek aja langsung unitnya ini masih ada di balai lelang lelang leguas baru banget sampai nih guys dengan kondisinya masih serba cukup sih kalau menurut gue untuk mesin di bagian eksteriornya teman-teman harus cek kembali ya motor 3 jutaan bakal ada lagi di balai lelang leguas tungguin aja guys nah ini juga mobil yang masih akan diverifikasi salah satunya ini nih kalau memang nyari blind van masih sisa satu nih nah di depan kita ini ada Daihatsu Grand Max blind van 2012 dengan kondisinya masih lebih oke daripada yang sold tadi dan ini rencana akan di opennya di harga 30 jutaan ya 37 jutaan jadi teman-teman pastikan aja cek aplikasinya di balai lelang leguas untuk download aplikasinya di appstore atau di playstore biar mendapatkan update terbaru dari leguas nah ini di depan kita juga ada pick up carry ini guys tahun 2020 dan ini ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian sisi sebelah kirinya dan di bagnya sih masih terkategori cukup jadi masih bisa langsung beroplasional untuk di bagian eksterior sih masih cukup lah kalau menurut gue interior masih oke dan mesin masih terkategori cukup nah ini rencana ajuan dari balai lelang leguas sekitar 75 juta rupiah masih cukup worth it sih tapi untuk ajuan di 75 jutaan dari balai lelang leguas akhirnya buat teman-teman yang tertarik update terus di aplikasinya leguas atau langsung update di youtube nya 2021 nah ini lanjut ada sigra guys ini datanya belum masuk di gue nah ini adalah tipe M guys velgnya juga masih velg aleng ya dengan ditutup dop day hatsu seperti itu belum ada fog lampnya tapi kondisinya masih oke banget nih guys masih cukup shiny masih bening sih kalau menurut gue eksteriornya masih cukup baik kalau menurut officer field dari balai lelang leguas ini masih cukup istimewa untuk sigra M 2020 ini rencana akan di open di harga 80 jutaan menurut ajuan dari balai lelang leguas jadi update nya teman-teman pastikan lagi langsung aja download aplikasinya leguas di appstore atau di playstore atau langsung subscribe channel dozo21 biar selalu mendapatkan update terbaru dari video-video dozo21 oke guys ini gue akan coba menjelaskan di balai lelang leguas untuk di pool daerah surabaya ini buat teman-teman yang di daerah surabaya kalau mencari innova diesel nih guys ada tahun 2012 dan 2011 nih guys nah seperti ini ya unit nya ini adalah innova diesel tipe E nah ini tahun 2012 ringan odomete ready 83 ribuan BPKB nya ready nih guys pajaknya sampai bulan 8 2021 nanti gue akan jelasin kondisinya aki yang pasti soak lafon kotor karpet dasar sobek interiornya ini juga agak kotor ya karena ini mobil bekas operasional headlamp kusam all body baret halus tapi dengan kondisi mesin masih cukup layak pakai guys nah ini yang untuk 2012 dia open di harga 125 juta rupiah kondisinya seperti yang tadi teman-teman sudah lihat nah kalau memang teman-teman tertarik langsung hubungi balai lelang leguas karena uniknya ini ada di surabaya lanjut guys disini yang tahun 2011 nya ada innova diesel lagi sama tipe E tahun 2011 ya semuanya manual transmission guys yang ini odometernya sudah di 80 ribuan pajaknya masih hidup sampai oktober 2010 nih guys dengan BPKB nya juga ready jadi lumayan nih guys kondisi juga tetap ada di surabaya ya jadi teman-teman langsung hubungi balai lelang leguas catatannya disini gue bacain aki pastinya soak plafon kotor karet sir sudah halus nih guys karena ini memang mobil operasional karpet dasarnya sobek headlamp kusam dan cut mesin catnya ada yang rusak jadi di bagian eksterior untuk di cut mesin ini ada beberapa cat rusak dan agak sedikit kusam nah di open di harga 119 juta rupiah nah buat teman-teman nih yang nyari innova diesel khususnya di daerah Jawa Timur atau Surabaya ada 2011 dan 2012 innova diesel tipe E 2011 dan 2012 manual transmission 2011 nya di open di 119 juta rupiah dan juga untuk 2012 di open di 125 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di balai lelang leguas langsung kita ke depan kita nih ada Honda Brio RS nih guys nah ini juga sering dicari banyak orang ya tahun 2018 automatic transmission odometrinya di 62 ribuan ini masih grade B ya menurut inspeksi dari balai lelang leguas nah ini catatannya disini sarung joknya kotor joknya ini gak ada ya untuk di bagian ban mika lampunya ini ada yang berbeda warna karena yang satu dengan pakai stiker atau kaca film nih katanya di open di harga 123 juta rupiah nah kita langsung coba cek sedikit fisiknya seperti apa Brio ya RS tahun 2018 kita kalau lihat headlampnya ini sudah Pro G nih guys ini sudah diberikan stiker nih guys untuk di bagian headlamp sebelah kanan untuk smoke ya seperti ini dan sebelah kirinya ini masih polosan sepertinya nih harus dilepas juga nih biar sama ya biar kelihatan enak karena masih bening sih kalau gue bilang kelihatannya termasuk fog lampnya untuk di bagian eksteriornya ini masih terlihat cukup sih menurut gue walaupun agak sedikit mengusam aja nih jadi butuh dicuci dan dipoles velgnya udah gantian nih guys ini adalah velg seperti NK tulang ya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% masih cukup layak pakai dan kondisi di bagian sisi sebelah kanan ini masih cukup presisi sudah ada side skirt ya di bagian sisi sebelah kiri dan kanannya oke kalau kita cek di bagian sisi sebelah kirinya ini ada beberapa baretan kasar di bagian bawah bempernya lalu ini masih cukup presisi dan ini masih terkategori oke sih ya menurut gue di bagian sisi kirinya kita cek di belakang langsung oke guys ini adalah bagian belakang dari Brio RS nya kalau kita lihat nih untuk di belakang ada 2 titik sensor parkir spoiler masih ada nah ini juga belang nih guys untuk di stop lamp sebelah kanan dan kirinya yang sebelah kanan nih ada sticker smog nya kalau untuk sebelah kirinya masih polosan seperti ini dan muffler nya sudah gantian oke guys di depan kita nih ada Honda Brio RS tahun 2018 automatic transmission odometernya 62 ribuan pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin menurut gue eksterior C interiornya masih C cuma arah kebaik ya dan mesinnya masih terkategori C nah di open di harga 123 juta rupiah buat temen-temen nih yang tertarik dengan Brio RS 2018 langsung cek di balai lelang legoas oke lanjut guys kita screening lagi di depan kita nih ada Toyota Limo nih guys cuman bukan ekstraksi ya platnya juga sudah hitam ini adalah Limo tahun 2016 manual transmission karena ini udah X operasional ini odometernya sudah di 222 ribuan guys masih grade B menurut balai lelang legoasnya tapi nanti kita cek pajak mati di September nanti 2021 catatannya disini aki soak ya terus karet setir sudah halus jadi memang untuk di bagian interior karet setir wajar karena odometernya sudah di 200 ribu lebih cup mesinnya ada cat yang rusak terus untuk di cat belakang nih ada yang pecah molding rainnya juga ada yang rusak AC nya kurang dingin nah ini di open di harga 65 juta rupiah 2016 guys jadi ini masih termasuk harga di bawah pasar kalau menurut gue untuk Limo kita langsung cek sedikit fisiknya kalau untuk di bagian exterior kita cek di bagian headlampnya memang sudah mengusam tapi ini masih bisa sedikit di servis jadi masih bisa bening lagi fog lamp masih belum ada ya guys untuk di Limo ini velg sudah gantian nih dibikin velg alloy seperti ini dengan kondisi ban masih cukup layak pakai guys 50-60% nih untuk di bagian sisi sebelah kirinya terbilang masih cukup resisi di depannya hanya saja di bagian quarter dan bemper belakang ini ada yang renggang bagian clampnya jadi harus dicek lagi guys ada patah atau enggak nah kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini masih cukup resisi dan sayang banget nih untuk di bagian sisi pintunya panel sebelah kanannya catnya nih agak rusak ya guys saya harus diberiskan lagi kayaknya buka sticker dan kondisinya udah sangat-sangat musam coba kita langsung cek ke belakangnya oke guys ini adalah di bagian belakang dari Limo belum ada sensor parkir reflektor masih oke nah di bagian list dari bagasi diberikan ornamen sticker nih guys cuman udah agak sedikit rusak stop lamp di bagian sebelah kanan nih sudah retak dan sudah kemasukan air nih jadi harus diganti nih guys sisanya nih masih terkategori cukup sih menurut gue oke sedikit nih kita intip di bagian interior head unitnya masih single din manual transmission jognya biasa ya warna hitam seperti ini dan ini trimnya masih bawaan pabrikan lantuk di bagian stir sudah menipis plafon masih terbilang cukup sisanya interiornya masih terbilang cukup sih kalau menurut gue oke guys di depan kita nih langsung aja ada Limo 2016 manual transmission nah kalau gue bilang nih eksteriornya di bagian luarnya nih C interiornya C mesinnya terkategori C cuman arah ke D ya karena nih ada masalah akisok dan AC gak dingin pajak mati di bulan September 2021 nanti ini di open lumayan cukup murah nih guys 65 juta rupiah Limo 2016 sudah plat hitam ya teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Relang Leguas oke guys selanjut di depan kita nih ada mobil favorit juga nih ini adalah Toyota Calia 1200 cc tipe G 2019 nih guys odometer masih di 25 ribuan dan pajak mati di bulan 7 2020 kemarin catatan disini pelafon kotor sarung jok sobek ban serepnya gak ada velgnya disini sudah dioplos dengan velg kaleng dan ini di open di harga 95 juta rupiah langsung aja coba kita cek secara fisiknya untuk di bagian eksterior catnya masih kondisi cukup shiny sayang ya di bagian velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng dan kondisi bannya juga udah gak layak pakai nih udah sekitar 20-30% ada baretan kasar nih guys di bagian bempernya dan juga cukup renggang ya untuk di bagian bemper sebelah depan kiri dan fendernya ini butuh dipoles lagi sih guys jadi ada beberapa yang sudah agak kusam nah kita coba cek di sisi satunya untuk di bagian sisi sebelah kanannya bempernya juga ada beberapa baretan kasar dan cat yang lupas tapi masih cukup presisi ya ini masih terbilang cukup oke hanya saja nih ya bagian catnya nih yang ada beberapa baret-baret kasar dan juga butuh di repaint kita coba cek di bagian belakang langsung oke guys ini adalah di bagian belakang dari Toyota Kalia ada beberapa penyok ya di bagian pintu bagasi dan juga bempernya ini udah pasti bekas nabrak dua titik sensor parkir top lampnya sih masih terkategori cukup dan ini masih butuh di repair ya untuk di bagian bemper ada baretan kasar dan juga penyok nih nah ini buat teman-teman yang nyari Kalia ada lagi nih satu Kalia cuman bukan X dari taksi online ini adalah Toyota Kalia G 1200 cc 2019 manual transmission odometer masih 25 ribuan hanya saja pajak mati di bulan 7 kemarin 2020 eksterior menurut gue C ada beberapa yang harus di repair dan juga dipoles interior masih cukup dan mesinnya terkategori C dan ini di open di harga 95 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Bale Lelang Leguas oke guys ada mobil compact ini guys nah ini jadi mobilnya udah cukup gaul kita langsung coba cek aja dulu dan di depan kita ini ada Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GS 1000 cc ya guys ini tahun 2019 odometernya 67 ribuan pajak mati di bulan 6 kemarin 2020 masih grade B katanya cuman kalau kita cek catatan di sini pelafon kotor ada sarung jok sobek sok lem ada yang pecah velgnya ini udah ga standar lagi karena ini ring 16 ya terus ada beberapa yang gompal dan juga ada beberapa gap yang lenggang nah ini kita cek aja dan di open di harga 83 juta 500 ini adalah Wagon R 2019 di bagian headlampnya ini masih terkategori cukup cuman butuh sedikit di service ya guys nah ini adalah bagian fog lamp yang sudah letak jadi harus diganti micanya yang bagian satunya sih masih kondisi cukup oke nah kalau kita lihat nih di bagian dari sisinya aja untuk ground clearance nya memang sudah terlihat diceperkan ya velgnya 16 seperti ini bukan bawaan dari Suzuki tapi dock nya masih Suzuki dengan kondisi ban ini kurang lebih sekitar 40% lah nah ini jadi masih sedikit cukup layak pakai tapi untuk antara fender dan ban nya ini agak mepet banget ya spion juga sudah dicet dengan warna hitam seperti itu coba kita cek di sisi satunya oke di bagian sisi satunya ini masih terbilang juga cukup presisi dan eksterior ini masih terbilang cukup oke ya butuh dicuci poles lagi dan coba kita cek di bagian belakang nih guys oke ini adalah di bagian belakang dari Wagon R dan stop lamp masih oke dua titik sensor parkir harus ada yang di repair juga di bagian pintu bagasi karena sudah ada penyok dan cukup pengarat nih guys nah sisanya nih masih terkategori cukup hanya saja nih mobilnya sudah nggak standar lagi ya untuk ground clearance dan juga velgnya oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan mobil gaul yang ada di depan kita ini adalah Suzuki Wagon R yang tipe GS 1000 cc 2019 manual transmission odometer di Rp67.000 pajak mati di bulan 6 2020 kemarin menurut gue ya eksteriornya agak kurang karena sudah nggak standar ya ground clearance nya sudah cukup rendah velgnya juga sudah gantian semua tapi untuk masalah chat masih oke interior masih cukup mesinnya juga masih terkategori cukup nah ini di open di Rp83.500.000 buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek nih guys di Balai Lelang Legos oke satu lagi nih guys ada brio lagi mobil yang city car compact juga cuman yang ini bukan RS kita langsung cek aja di depan kita nih ada brio tipe E guys automatic transmission 1200 cc tahun 2017 odometer masih Rp30.000an nah sayang nih nota pajaknya atau STNK nya nggak ada dengan catatan cup mesinnya indikasi repair jadi pas gue lihat di bagian cup mesin di bawah apronnya itu ada tulangan dan itu agak sedikit bekas repair ya kayaknya bekas nabrak motor di depan dan sudah dibetulkan lagi tapi apron sih masih aman fender kiri kanan masih aman terus untuk di bagian wrist plank ini ada yang penyok untuk di bagian CVR dari spion ini juga ada yang pecah ya nanti akan kita cek dan ini di open di harga Rp93.500.000an kita cek langsung fisiknya seperti apa nah untuk di bagian eksteriornya ini sudah kalau gue bilang kusam ya tapi untuk bagian headlamp dan foglamp masih cukup nah ini ada bagian yang harus di repair di bagian rampernya sudah ada penyok dan juga baretan kasar sudah tidak terlalu presisi nah ini di bagian wrist plank sebelah kiri nih guys yang sudah baret dan juga sudah cukup mengarat nih guys ada baretan dan juga ini adalah wrist plank yang harus di repair kembali nih guys lalu di bagian quarter belakang sebelah kiri nih guys ini juga sudah penyok harus di repair lagi lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanannya sama nih bempernya ini sudah agak renggang agak kusam juga ya lalu nih di bagian sisinya nih masih terkategori cukup sih menurut gue coba kita intip di belakang oke guys di bagian belakang ini stoplamp masih oke dua titik sensor parkir bagian sebelah kanan nih guys ini ada baretan kasar dan ini harus di repair lagi dan juga sudah cukup kusam bagian cat di bemper nih sudah agak kusam sih menurut gue jadi harus di repair lagi sisanya sih masih terkategori cukup nih guys oke ini tadi yang dimasuk catatan ada cangkang spion yang pecah di sebelah kiri jadi ini harus di bedes ini lagi bisa didempul sih tapi bisa juga dicari untuk cangkang spionnya seperti ini oke ini buat teman-teman yang tertarik dengan Brio tipe E di depan kita nih ada Honda Brio tipe E nih guys automatic transmission tahun 2017 odometernya masih 30 ribuan nih guys cuman hanya saja nota pajak gak ada ya jadi teman-teman langsung kalkulasi kembali di plat nomornya eksterior menurut gue ada beberapa yang harus di repair interiornya masih cukup mesinnya terkategori cukup di open di 93.500.000 nih buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legos oke guys ini di depan kita nih ada juga motor yang langka yang akan dilelang cuman karena ini motornya langka kita langsung ngobrol nih sama Fisherfield Neri nah ini motor apa nih Neri ini Vespa PBB 1963 oh ini Vespa VBB ya iya 63 nih 63 pak nah ini kondisinya gimana untuk eksterior nih Neri eksterior sih warna sih gak uri ya oh warna gak uri iya warnanya harusnya biru oh harusnya dia biru tapi ini udah di chat dengan pemiliknya ya iya betul pak nah terus apalagi Neri yang gak uri lagi Neri gak uri sih dari platnya ya harusnya oh ini dari emblemnya nih harusnya gak begini ya sama ini ada variasi ya iya ada variasi oke kalau untuk jok gimana Neri jok juga variasi ya cuman dalemannya uri sih oh dalemannya masih uri hanya saja ini yang trimnya ini yang diganti ya tapi ini juga harus diganti ini sama variasi juga variasi juga ya nah kalau untuk belakang nih emang VBB ada ya VBB ada ya gak nyambung ya gak nyambung oh sepertinya bisa terus sama ini variasi lagi untuk kondisi yang VBB ini istimewanya apa sih Neri biasanya kalau istimewanya sih benernya langka juga ya pak ya oh dia langka ya langka banyak dicari orang apa ini untuk koleksi biasanya Neri koleksi pak banyak kok koleksi kalau untuk segi mesin gimana mesin halus ya masih bagus dari kondisi mesin masih nyala coba kita nyalain ya oke ini kita coba dengar mesinnya mau dinyalain oleh Neri ini oke ini suaranya masih halus nah masih oke ya dia 4 kecepatan jadi kalau jalan masih oke juga kaki-kaki masih lumayan masih lumayan oke nah ini berarti berapa cc ini Neri dia 150 nah ini rencana bakal direlang di Lego As ya nah ini rencana harga berapa Neri harga 30 juta 30 juta bukanya dan ini rencana tanggal berapa bakal direlang tanggal 19 jadi tungguin tanggal mainnya pelatnya ini BK langsung ya nah untuk pajaknya gimana Neri pajaknya mati tahun 1997 tahun 1997 mati ya nah ini jadi harus diperpanjang dan juga harus balik nama langsung ya betul ini untuk STNK sama BPKB lengkap lengkap oh ini lengkap semua jadi buat teman-teman yang tertarik dengan VBB langsung aja cek di Balai Lelang Leguas biar gak ketinggalan update-nya ini rencana bakal direlang tanggal 19 nih harga 30 juta Neri ya betul jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Leguas oke guys jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Leguas untuk unit-unit motor dan mobil yang akan dilelang di Balai Lelang Leguas nah buat teman-teman yang ingin tahu tentang Leguas lebih lengkap lagi cek di deskripsi video ini ada informasi tentang Leguas dan jangan lupa nih selalu follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu update terbaru dari Dozo21 teman-teman bisa dapatkan ya akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye Sampai jumpa di video selamat pagi Sampai jumpa di video selamat pagi